Jasad Sintiadira Ayustari, warga Jalan M.H.T. Kompek Alam Indah, Sungai Rengas, kebatan kubur Raya Kaimantan Barat ini, tersimpan di ruang jenazah rumah sakit. Setelah bertemukan tewas terjepit di bawah jembatan di Lamparit, di kawasan Jalan Suiknyo, Pontianak. Menurut kesaksian, Heri Paptono, yang membantu menolong korban, mendapat informasi dari warga yang melintas di lokasi kejadian, melihat korban penjabatan yang jatuh ke dalam parit. Awalnya Heri hanya menemukan sepeda motor, setelah menelusui parit menemukan korban setewas di bawah jembatan. Selanjutnya bersama rekannya membawa korban ke rumah sakit Poli Anto Sujarwo dan melapor ke Polresta Pontianak. Ada orang yang dijamret, masuk parit, ada yang lari lah, lari, untuk motornya. Korban ini duduk belum dapat, kayak motornya sudah diangkat, korban baru ditemukan. Ditemukan, oh gitu, motor ditemukan, temukan di mana posisi korban itu? Di bawah jembatan, gitu lah. Dengan si penjelidikan di lokasi oleh petugas Satlanders Polresta Pontianak, diduga kuat korban terjatuh ke dalam parit karena tidak mampu mengendalikan laju sepeda motornya saat mengejar pelaku jamret. Terima kasih.